Pemirsa Suarso Omono Arfa resmi dikukukan sebagai PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Rabu Malam tadi. Suarso mengisi kekosongan kepemimpinan partai Pascaro Mahur Muzi ditangkap KPK. Guna merapatkan barisan dan mengisi kekosongan kepemimpinan partai Pascaro Mahur Muzi ditangkap KPK, DPP Partai Persatuan Pembangunan, menggelar Mukernas ke-3 di Hotel Seruni Kebupaten Bogor pada Rabu Malam. Dalam acara Mukernas itu, Suarso Omono Arfa resmi dikukukan sebagai PLT Ketua Umum P3. Suarso akan menjabat hingga akhir masa periode jabatan 2021. Suarso Omono Arfa berharap dalam kepemimpinannya, pihak-pihak dalam tubuh P3 yang sempat berseberangan dalam kepemimpinan Romi dapat kembali merapatkan barisan. Lampang kita itu luar biasa, tetapi kita seperti memperolok-olok kan? Lampang kita lampang apa? 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 Saudara, kabas maksudnya. Saudara, kabas maksudnya kita itu kadang-kadang jauh dari kabar. Saudara, kita cuma ingat kabar, kadang-kadang kita mau umroh, olah anji, temuh soal. Saudara, kabar. Saudara, hamba. Saudara, hamba. Saudara, hamba. Saudara, hamba. Saudara, hamba. Kita lagi semangat-semangatnya, sungguh kita lagi semangat. Saya yakin sebenarnya kita. Tapi dari partai besar, Setelah mengemban tugas sebagai PLT Ketua Umum P3, Suharto Manwarva akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press yang telah diduduki sejak 2015 lalu. Saat Ketua Umum P3 sebelumnya, Romo Hurmuzi, menjadi tersangka kasus dugaan suap di KPK, Ketua Majelis Syariah P3, Maimun Zubair, mengusulkan Suharto sebagai pelaksana tugas Ketua Umum. Usulan tersebut diamini oleh peserta Mukernas P3 yang digelar pada Rabu Malam di Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!